PT KAI dan KAI Komuter memastikan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan mulai dari KA Jarajawa, KA Lokal, KRL, KA Bandara Bias, maupun KA Bandara YIA seluruh pengelangganya telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama Kebijakan KAI Group tersebut dilaksanakan menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kemenduk No. 69 Tahun 2021 Dengan diberlakukannya syarat vaksin tersebut, maka syarat STRP, surat tugas, atau surat keterangan lainnya tidak lagi menjadi syarat bagi pelanggan KA Lokal, Komuter, atau perkotaan misalnya KRL, KA Pramek, KA Bandara Kresna, KA Bandara Bias, serta KA Bandara YIA Demikian disampaikan Pada layanan KA Lokal yang dikelola oleh PT KAI, syarat tersebut baru diperlakukan mulai selasa 14 September 2021 Bukti vaksinasi COVID-19 tersebut akan dicek oleh petugas melalui layar komputer petugas boarding sebelum naik ke dalam kereta Data vaksinasi akan otomatis muncul pada layar komputer petugas boarding karena KAI telah mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi dengan sistem boarding dan mewajibkan calon pelanggan menyertakan nomor induk kependudukan atau NIK pada saat pembelian atau pemesanan TKKA Jika data tidak muncul pada layar komputer petugas maka pemeriksaan akan dilakukan secara manual dengan menunjukkan kartu vaksin calon pelanggan Demikian disampaikan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!